Intro Habis long weekend, sekarang waktunya beraktifitas lagi deh. Nah, biar makin semangat, Unyil mau bauin bekal yang enak-enak nih. Siapa yang mau? Hasil penelitian di Universitas Cornell Amerika Serikat menyebutkan, kalau warna-warni makanan itu gak cuma meningkatkan nafsu makan saja loh, tapi juga bikin hidup lebih ceria dan bersemangat. Nah, buat kalian penonton skill Unyil, ini dia, warna-warni kaya rasa. Generasi milenial di usia 15 sampai 30 tahunan itu, punya ciri pemilih loh sama makanan, konsep tempat makan yang ciamik, kuliner yang tampilannya menarik dan unik, plus cara penyajian yang gak ribet, sudah pasti jadi pilihan. Nah, salah satunya jenis makanan instan nih. Salah satu makanan unik, menarik, dan bisa dimakan dengan instan, dan gak pakai repot, namanya kiss dumpling. Makanan yang serupa dengan gyoza di Jepang dan mandu di Korea ini, sebenarnya adalah basuh ikan yang di dalamnya diberi isian. Seperti daging giling, sayur, ataupun keju. Nah, Indonesia ternyata punya pabrik yang memproduksi cheese dumpling loh, tempatnya di Jakarta Utara. Sisa satu nih. Aduh! Yah, tamping sisa satu-satunya meles, malah jatuh lagi. Aduh! Siapa sih yang ribet bener siang-siang gini? Waduh, gawat nih. Mel, maaf Mel. Gimana sih? Main bola gak hati-hati? Iya Mel, maaf deh. Unyil gak sengaja. Aduh, aduh. Eh, gak tahu apa. Pak Oga baru mimpi dapat undian satu miliar. Ini Pogah, Unyil bikin jatuh tamping Melani. Udah sisa satu-satunya lagi. Ya, tapi Mel, Unyil kan gak sengaja. Ya ampun. Cuma mping aja ribetnya kayak lagi nangkep maling. Udah, udah, udah. Beli lagi nanti di warung, Noh. Ayo Unyil ganti. Yaudah, gini aja. Kita ke pabriknya langsung aja, Mel. Sepuasnya deh makan di sana. Lah, 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 lah. Ayo. Kenapa pada pergi? Waduh, orang tua dicuekin. Nah, tuh Mel. Kalau mau bikin damping keju, pertama, masukkan surimi ke dalam tangki. Ehm, surimi apaan, sengil? Surimi itu daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses, Mel. Banyak kok produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya. Sekarang masukkan juga bahan lain ya. Seperti garam, bumbu-bumbu, minyak sayur, dan es batu. Sebagai penjaga suhu adonan, agar tetap terjaga kualitasnya. Kemudian terakhir, masukkan deh tepung terigu, lalu aduk sampai kalis. Sekarang kita buat adonan kedua nih. Hmm, bedanya adonan yang kedua hanya pada pewarnanya saja kok. Menambahkan pewarna makanan pada adonan bertujuan untuk memberikan garis warna pada bagian luar dampling keju, Mel. Iya, adonannya cantik ya. Kayak melani, Niu. Iya deh, iya. Eh, udah yuk. Kita pindah ke proses selanjutnya saja. Eh, eh. Ah, untung gak kena. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dampling lho, Mel. Dan secara otomatis dampling kejunya akan turun satu persatu. Dalam satu jam mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan, Mel. Atau sekitar 500 butir. Banyak banget kan? Wih, keren banget sih mesinnya. Kalau di rumah ada mesin begini, bisa setiap hari makan dampling kan? Ah, jadi ingat dampling Melan yang jatuh kan? Coba! Ah, unyil. Gak lucu tau? Bikin tambah keus, udah. Yee, 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 yee. La, 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 la. Menang, menang, menang. Nah, balik lagi nih. Setelah cetak, dampling kejunya akan masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat celcius ini bisa membuat dampling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Keren kan? Wah, berjalan secara perlahan sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Hee, yee. Pinter banget Melan. Hee, hee, hee. Nah, setelah direbus selama beberapa menit damping kejunya siap diangkat deh. Tuh, panas banget di sini. Lama-lama bisa sauna. Terus Melan ini jadi kurus deh. Ah, repot banget sih kalau bawa Melan. Marah-marah meluk. Iya, Rizong. Siapa suruh lagian bikin Melan ini kesel. Yaudah, sekarang kemana lagi nih? Udah, ayo deh. Kita ke pembekuan. Nah, tuh. Dampling kejunya sudah siap masuk ke dalam mesin pembeku tuh. Biar apa sih masuk ke sini? Terus suhunya berapa? Hee, biar dampling kejunya beku Mel dan awet. Pembekuannya berada di suhu minus 40 derajat Celcius selama satu jam. Aduh, aduh. Bisa keras banget, Pak. Ya, iya dong. Yeay. Damplingnya sudah siap di packing, Kang Niu. Bisa dibawa pulang, Kang Niu. Iya, Mel. Dampling keju ini punya dua kemasan loh, Mel. Yang ini 500 gram. Karena satu buah dampling keju beratnya 20 gram, jadi isi satu bungkusnya berapa coba, Mel? Ya ampun. Gak ada soal yang lebih sulit lagi gitu, Niu. Itu kan gampang banget. Ya, isinya 25 buah dampling keju dong. Wah, 100 deh buat Melan. Wih. Eh, dampling keju ini sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh, Mel. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius akan menambah daya tahan dampling keju hingga satu setengah tahun. Nah, itu ada juga tuh yang 250 gram, Mel. Eh, ada unyus sama Melan. Bantuin kakak kemas, yuk. Eh, iya, Mbak. Ayo nyu, bantuin. Oke, siap, Mel. Dampling dipercaya sudah dikonsumsi sejak 1700 tahun silam. Sejarah menceritakan dampling adalah makanan yang dibuat oleh seorang tabib di Tiongkok Utara saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Berawal dari masyarakat daerah kampungnya, Dong Huan yang mengalami kelaparan dan kedinginan karena cuaca ekstrim, sang tabib berinisiatif membangun rumah pengobatan. Nah, disanalah dia mulai membuat makanan yang juga berfungsi sebagai obat untuk mengurangi kelaparan dan kedinginan. Satu cerita menyebutkan tabib itu membuat sup yang berisi dampling dengan isian daging kambing dan rempah. Dan seiring berjalannya waktu, kini dampling mulai ditemui dalam bentuk beraneka regam dan lebih menarik. Nih, Mel. Cara menikmati dampling keju itu bermacam-macam. Yang paling mudah sih direbus ala sabu-sabu gitu, Mel. Tapi sebenarnya keju di dalam dampling gak cuma sebagai isian. Faktanya dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin. Terus dalam 500 gram keju terkandung jumlah protein dan lemak yang sama dengan satu galon susu. Tuh, canggih gak? Kalau masak di rumah bisa juga kan, Niel? Ya bisa dong, Mel. Masalahnya, memangnya Melan bisa masak. Nah, ini Mel. Unyel bawain dampling keju nih. Nih, keju? Melani kan takut gendut. Gak mau ya? Ya udah deh. Nih, Unyel tambahin dampling ayam aja. Mau gak? Ayam lagi? Aduh, Melani kan lagi jadi vegetarian, Niel. Gak makan ayam. Oke, ini yang terakhir. Nasi bungkus. Biar sekalian kenyang deh. Nah, kalau yang gini kan enak, Niel. Paket lengkap. Makasih ya, Unyel. Aduh, ampun deh. Melan, melan. Aduh, ampun deh.